Semoga semakin jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Maha Santri Mahat Al-Jamingah IN-SALATIGA yang saya banggakan Saya Muhammad Udinuha dari Divisi Minat Bakat Rebana Mahat Al-Jamingah IN-SALATIGA Akan memberikan tutorial teknik tabuan rebana Nah sebelum saya memberikan tutorial Perlu diketahui bahwa rebana itu terbagi menjadi dua Yang pertama rebana banjari dan yang kedua adalah rebana hapsi Nah di video kali ini saya akan mencontohkan tutorial teknik kunci dasar tabuan rebana banjari dan rebana hapsi Tonton sampai habis ya jangan sampai kelewatan di setiap tutorial yang saya contohkan Oke yang pertama yaitu rebana banjari Nah di rebana banjari itu terbagi menjadi empat kunci dasar Kunci dasar yang pertama yaitu kunci lanangan Yang kedua kunci wedokan Yang ketiga kunci golong satu Dan yang keempat kunci golong dua Baik langsung saja saya akan contohkan Rumus dasar dari kunci lanangan di rebana banjari Bisa dicatat ya teman-teman dan dicermati Dipraktekan di rumah Saya ulangi lagi Selanjutnya yaitu kunci yang kedua Yang kedua adalah kunci wedokan Nah saya akan mencontohkan rumus dari kunci wedokan Seperti ini Dicatat ya dan diperhatikan saya ulangi lagi Dari teknik dasar yang tadi saya contohkan Ketika digabungkan menjadi seperti ini Kemudian rumus kunci dasar Tabuan rebana banjari yang ketiga yaitu kunci golong satu Untuk rumusnya seperti ini Saya ulangi lagi ya Diperhatikan dan didengarkan dengan cermat Nah kunci yang terakhir di rebana banjari yaitu golong dua Nah bagaimana rumusnya Mohon diperhatikan dan didengarkan Bisa dipraktekan di rumah masing-masing ya Saya ulangi sekali lagi Dari teknik dasar yang tadi saya contohkan Ketika digabungkan menjadi seperti ini Selanjutnya Jenis rebana yang kedua yaitu rebana hapsi Nah di rebana hapsi ini terbagi menjadi dua kunci dasar saja Yaitu kunci dasar yang pertama yaitu kunci dasar lanangan Dan yang kedua adalah kunci dasar wedokan Nah bagaimana rumusan dari kunci dasar lanangan Seperti ini Didengarkan dengan baik dan dicermati ya Saya ulangi lagi Terima kasih telah menonton! Kemudian kemudian rumus kunci yang kedua yaitu wedokan Nah untuk rumus kunci wedokan di rebana hapsi seperti ini Saya ulangi lagi ya Didengarkan dan dicermati Terima kasih telah menonton! Dari teknik dasar yang tadi saya contohkan ketika digabungkan menjadi seperti ini Cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait tutorial teknik dasar tabuan rebana banjari dan rebana hapsi Saya Muhammad Ulinuha mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam menyampaikan tutorial dalam video ini Tetap ikuti channel youtube Mahat al-Jamiah Ian Seratiga Nantikan video video selanjutnya Tutorial tutorial selanjutnya Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!